Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebetulnya saya sudah menulis buku Buku itu judulnya Sudah menulis buku Sekarang ini Sudah berupa draft Sudah sangat diperlukan Wacana ini wacana baru Dan itu belum pernah dibahas dimanapun Termasuk ada hubungannya juga Dengan beberapa suku-suku di wilayah Arab Ya betul Jadi untuk pada malam hari ini Kita akan membahas lagi Kelanjutan dari yang kemarin Karena apa? Karena ini ada yang menarik Ternyata menurut penelitian dari Ustadz Ali Pengembangan dari perkembangan ya Perkembangan dari keturunan Nabi Ismail Terutama di wilayah Mekah dan Madinah Ini pra-Islam ya Ternyata ada yang perlu diungkap lagi Pak Ali mungkin bisa kisih-kisihnya mulai dibuka Silahkan Pak Ali Ya betul Jadi ini sekaligus saya beri bocoran ya Saya beri bocoran berkaitan dengan tema yang tidak pernah disentuh oleh peneliti lain Saya mencoba untuk mengeksplorasi kajian ini Dan saya haturkan kepada para pembaca Terutama mereka yang ingin melengkapi bacaan literasi lebih kompleks lagi Jadi kalau dihubungkan dengan kaum Ismail Maksudnya kaum keturunan Ismail Ini sangat perlu untuk dibicarakan Apalagi dalam konteks pra-Islam Karena bagaimanapun juga ketika kita bicara Islam Yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW Itu tidak bisa dipisahkan dengan persoalan masa lalu Tidak bisa dipisahkan dari persoalan era pra-Islam Apalagi kita harus memahami Imperium Bizantium Yang kita sering dengar ya Pada masa sebelum Islam Itu kan ada dua kekaisaran besar Kekuasaan besar Yang disebut dengan istilah Imperium itu Ada Imperium Romawi Dan ada Imperium Persia Nah sementara yang dapat kita akses sampai hari ini Semua yang berupa artefak kebudayaan Terutama dalam konteks MEP atau PETA Yang dibuat pada masa Imperium Romawi Khususnya era Bizantium Itu sampai sekarang masih dapat kita teliti Yang ditulis oleh seorang tokoh besar ahli geografi Ini ahli geografi Pak Idy Namanya Claudius Petolomius Beliau lahir tahun 100 Masehi Meninggal tahun 170 Masehi Berarti ini abad kedua Masehi Sementara Islam Melalui risalah Nabi kita Muhammad SAW Itu baru bisa kita identifikasi pada abad ketujuh Masehi Berarti ada jarak sekitar 500 tahun lebih 500 tahun lebih bukan masa yang singkat Itu masa yang panjang Dan ini penting untuk dibicarakan Nah dalam konteks ini Tentu saja ada hubungannya Hubungan dalam konteks ini adalah Kawasan kediaman kaum keturunan Ismail Tepatnya di kawasan Hijaz Dan di kawasan Najed Itu ternyata pada akhirnya Pada perkembangan berikutnya Justru dikuasai oleh kaum keturunan Yoktan Atau kaum keturunan Kahtan Yang kita sebut sebagai kaum Arab Yaman Jadi sebelum Islam Maksudnya sebelum zaman era keislaman Itu wilayah Hijaz Itu sudah ditaklukkan Atau sudah dikuasai Secara geografis Oleh kaum Arab Yaman Yang mereka ini sebetulnya keturunan dari Kahtan Yang kemarin kita bahas Yang kemarin kita bahas Tidak ada hubungannya dengan Nabi Ismail Tidak ada hubungannya dengan Nabi Ibrahim Tetapi masih satu moyang ke Nabi Nuh ya Betul Masih satu moyang kepada Nabi Nuh Tetapi mereka berbeda Artinya orang Arab Yaman Itu sebenarnya secara biologis Secara gen Tidak ada kaitan dengan Ibrahim atau Ibrahim Tidak ada kaitan dengan Ismail Tetapi Kawasan kaum keturunan Ismail Yakni kawasan Hijaz Itu telah dikuasai Oleh kaum keturunan Yoktan ini Dan nanti akan dikonfirmasi Berdasarkan dokumen-dokumen sezaman Oh iya Soalnya Kalau kita berbicara tanpa bukti Pasti kita akan dituduh Ya baik Itu penting ya Kita mulai dari mana dulu Kita mulai dari dokumen yang Sebetulnya saya kutip dari sini Ini kemarin lama Kemarin sudah saya tunjukkan kepada pemirsa Kepada netizen Ini buku yang sangat lama Tetapi ini bisa dilacak Informasinya Karena Ada sesuatu informasi yang sangat krusial Apalagi bicara mengenai kawasan Semenanjung Arabia Dan ini kajian historis sebetulnya Pak Idy Tapi melalui pendekatan kajian filologi Ini kita tidak bicara mengenai Kajian ilmu nasab Karena banyak orang yang berkata Saya bukan ahli nasab Betul saya tidak ada kaitannya dengan kajian Nasab Ilmu nasab dalam konteks pesantren itu Karena saya tidak punya kepentingan di situ Saya hanya menghadirkan diri saya ini Dalam kajian filologi Kalau kajian filologi Kajian hal seperti ini Ada kaitannya Dengan persoalan nasab Meskipun bukan ilmu nasab Yang dipahami oleh kalangan pesantren Jadi antara filologi dan nasab itu sebetulnya Ada meeting point Ada kebersamaan dalam meriset hal yang sama Tapi dalam sudut pandang yang berbada Atau filologi itu istilah dari Yunani Nasab dari Arab kemungkinan ya Ilmu nasab Itu kajian pesantren Kalau bahasa awamnya begitu Dan saya Memang tidak punya Kepentingan untuk Membela salah satu pihak Baik yang pro maupun yang kontra Itu bukan tujuan saya Tujuan saya adalah bagaimana Saudara-saudara kita yang mengaku sebagai muslim Itu mempelajari Islam Berasarkan dokumen-dokumen otentik Bukan doktrin Ini harus ada kecerdasan tingkat tinggi Pak Edi Apalagi bukunya lama ini Langkah ini Coba kita lihat dari dokumen ini ya Ini terbit tahun 1840 Masihi Diterbitkan di Glossgo Dan ini judulnya adalah Torat Moshe Sefer Bereshit Jadi ini kitab Torat Toratnya kaum Yahudi Yang minimal ini terbit tahun 1840 Sebenarnya manuskrip yang lebih lama Manuskrip yang paling tua Yang sampai kepada kita Itu adalah manuskrip Dead Sea Scrolls Naskah-Naskah Laut Mati Dan itu abad ketiga sebelum Masihi Dokumennya Kalau dilihat Ada kesamaan dengan dokumen yang cetak lama ini Jadi sebetulnya Mau bicara yang cetak lama Ataupun yang bicara kaitannya dengan manuskrip Sebetulnya intinya sama Nah dalam konteks apa yang sedang kita bicarakan Yang sedang kita bicarakan adalah Siapa itu kaum Yoktan Yoktan Ya Kaum Yoktan Pak Edi bisa cek Di dalam Kitab Kejadian Pasal 10 Ayat 26 Coba dicek dulu Pak Edi Kejadian pasal 10 Ini yang bahasa Indonesia ya Yang terjemahan Supaya para netizen Bisa memahami Secara harfiah Pasal 10 Ayat 26 Oke sebentar Nah Disini ya Kita mulai dari Dua-dua dulu Pak Edi ya Jadi keturunan Shem Ialah Elam Ashur Arpahsyat Lut Dan Aram Keturunan Aram Ialah Us Hul Keter Dan Mas Arpahsyat Memperanakan Shela Dan Shela Memperanakan Ewer Ya Kemarin kita bahas Sebagian ya Siapa itu Ewer Jadi Sela Memperanakan Ewer Bagi Ewer Lahir dua Anak laki-laki Nama yang Seorang Ialah Pelek Sebab dalam Zamannya Bumi terbagi Dan nama Adiknya Ialah Yoktan Jadi Ewer Ewer itu keturunan Shem Keturunan Nuh Ya Sekali lagi Ewer Itu keturunan Shem Keturunan Nuh Ewer ini Punya dua orang Anak laki-laki Yakni Pelek Dan Yoktan Dari Pelek Al-Modat Selef Hazarmawet Dan Yerah Kemudian Hadoram Ini Ini dua kata kunci ya Ada Hazarmawet Siapa itu Hazarmawet Kemudian ada Hadoram Siapa itu Hadoram Hazarmawet Itu Kalau Bahasa Ibraninya Sementara Kalau bahasa Arabnya Sama dengan Hadoram Sementara Hadoram Bahasa Ibraninya Bisa Diterjemahkan Atau Diidentifikasi Sama dengan Jurhum Jadi Suku Jurhum Itu Sama dengan Suku Hadoram Hazarmawet Sama dengan Hadoramaut Jadi Kalau begitu Selain Hadoram Ada Uzzal Ada Dikla Ada Obal Ada Abimael Ada Sheba Ovir Hawila Yobab Itulah Semua Keturunan Yoktan Ya Semua mereka ini Ya Kekuasaannya itu Mereka Mendiami Kawasan yang Terbentang Dari Mesya Ke arah Sefar Yaitu Pegenungan Di Sebelah Timur Oke Ini Informasinya Kawasannya itu Mana saja Yang Didiami Oleh Kaum Keturunan Yoktan Diantaranya Adalah Hazan Mawet Dan Hadoram Ini yang Bahasa Indonesia Oke Kita Lihat Yang versi Bahasa Ibraninya Disini Disebutkan Ada Kata Kata kunci Disini Dikatakan Wayaqtan Maksudnya Dan Yoktan Wayaqtan Dalam bahasa Ibrani ya Wayaqtan Dan Yoktan Yalat Ed Almodad Melahirkan Atau Memperanakan Almodad Weed Salef Dan juga Salef Weed Hazarmawet Dan juga Hazarmawet Termasuk Hadoram Itu Keturunan Yoktan Sama Seperti Versi Bahasa Indonesia Ini Yang Kita Lihat Bahasa Ibrani Sementara Kita Lihat Nanti Yang Versi Bahasa Arabnya Seperti Apa Saya Berikan Dokumen Yang Sangat Penting Untuk Melacak Siapa Itu Hazarmawet Siapa Itu Hadoram Ya Dan Siapa Itu Yoktan Oke Kita Lihat Ini dokumen Ditulis Oleh Rebay Saadia Gaon Rebay Saadia Gaon Itu Lahir Tahun 882 Masehi Meninggal Tahun 942 Masehi Ya Berarti Ini Kalau Masehi Abad Keberapa Lahirnya Tadi Tahun Berapa 882 Masehi Meninggal Tahun 942 Masehi Oke Berarti Ini masuk Kategori Abad Ke Sepuluh Ya Abad Ke Sepuluh Masehi Kalau Dihijriahkan Sudah Saya Hitung Hitung Pak Edi Rebay Saadia Gaon Itu Kalau Dihijriahkan Itu Lahir Tahun 269 Hijri Wafat Tahun 331 Hijri Oke Ternyata Rebay Saadia Gaon Itu Masa Kehidupannya Sezaman Dengan tokoh Yang sedang Diributkan Itu Siapa itu Ubaidillah Bin Ahmad Al-Abah Ubaidillah Yang disebut Sebagai Imam Ubaidillah Yang hidup Di Kawasan Di Yaman Beliau Lahir Tahun 295 Meninggal Tahun 383 Hijri Berarti Sezaman Dengan Rebay Saadia Gaon Hanya Beda Lokasi Kalau Rebay Saadia Gaon Hidup Di Wilayah Irak Di Kawasan Irak Sementara Kalau Ubaidillah Konon Katanya Hidup Di Kawasan Yaman Ya Di Kawasan Yaman Tapi Apa yang Dikatakan Oleh Rebay Saadia Gaon Dia Memotret Kawasan Kawasan Semenanjung Arabia Yang Sebenarnya Itu Juga Menjelaskan Kawasan Hijaz Kawasan Najed Dan Kawasan Yaman Dia Paparkan Melalui Taurat Dalam Terjemahan Bahasa Arabnya Ya Sebelum Saya Bahas Siapa Itu Rebay Saadia Gaon Dari Sisi Nasab Rebay Saadia Gaon Itu Ternyata Keturunan Dari Dari Seorang Tokoh Yang Bernama Shela Shela Putra Yehuda Dan Ini Putra Keempat Dari Yaakov Dan Ini Berarti Bukan Tokoh Main-main Dan Itu Termaktub Dalam Shever Hagalui Jadi Ini Tokoh Besar Nasabnya Jelas Siapa Ini Tokoh Nabi Yaakov Itu ya Berarti Ini Bukan Orang Biasa Ini Seorang Yang Yang Bisa Dikatakan Sebagai Tokoh Sentral Makanya Disebut Sebagai Gaon Namanya Rebay Saadia Gaon Itu Gelar Kalau Bahasa Kita Itu Sama Dengan Mujtahid Mutlak Dalam Tradisi Yahudi Nasabnya Jelas Dan Dia Memiliki Kedudukan Sebagai Seorang Gaon Kalau Bahasa Tradisi Islam Sama Dengan Mujtahid Sama Dengan Imam Shafi'i Itu Mujtahid Imam Maliki Mujtahid Imam Hanafi Itu Mujtahid Ya Ini Ambil Kesamaannya Nah Oke Apa yang Tertulis Dalam Karya Beliau Yang Bahasa Arab Ini Saya Coba Baca Dalam Versi Bahasa Arab Ketika Menjelaskan Siapa Itu Yoktan Dalam Bahasa Ibrani Disini Kalau Dalam Bahasa Arab Dia Tulis Apa Wa Waqahtan Jadi Dalam Bahasa Arab Itu Yoktan Yang Ibrani Tertulis Yoktan Bahasa Arab Itu Waqahtan Aulada Almodad Memperanakan Almodad Wa Salif Dan Juga Salif Wa Hadramaut Dan Juga Hadramaut Jadi Kalau Bahasa Ibraninya Hazarmawet Bahasa Ibraninya Hadramaut Tapi Kalau Saya Baca Komentar Komentar Para Netizen Ada Yang Berkata Hadramaut Itu Dengan Hazarmawet Itu Berbeda Kadang Saya Berpikir Begini Ini Orang Yang Cerdas Tapi Orang Yang Apakah Orang Yang Tidak Paham Jadi Sebenarnya Dia Itu Mengerti Bahasa Atau Tidak Mengerti Bahasa Ibrani Apakah Tidak Mengerti Bahasa Ibrani Mengerti Bahasa Arab Atau Memang Tidak Mengerti Bahasa Arab Padahal Kalau Disebut Hazarmawet Itu Memang Bahasa Ibrani Hadramaut Itu Bahasa Arab Sama Seperti Orang Berkata Abraham Dengan Ibrahim Itu Beda Orang Atau Sama Ibrahim Itu Bahasa Arab Dalam Quran Juga Disebut Ibroham Jadi Antara Ibrohim Dan Ibroham Itu Tokohnya Satu Sama-sama Termaktub Dalam Al-Quran Hanya Beda Kiroah Satu Kiroah Hafiz Yang Satu Kiroah Hisham Pakai Istilah Ibroham Sementara Abraham Bahasa Ibrani Tapi Tokohnya Tetap Satu Seperti dengan Hadramaut Sama dengan Hazarmawet Dan Hadramaut Kemudian Yoktan Disapa Dengan Sebutan Kahtan Oke Wahadramaut Wahyari Wahaduram Dia pakai Istilah tetap Haduram Tapi Ada Indikasi Bahwa Dalam Pelafalan Bahasa Sabean Disebut Dengan Sebutan Jurhum Dalam Bahasa Sabean Bahasa Sabean Itu apa Bahasa Arab Khas Yaman Bahasa Arab Khas Yaman Menyebutnya Apa Jurhum Ya Jurhum Kalau Hadram Itu bahasa Versi Ibraninya Jadi ada Istilah Hadram Itu juga Keturunan Yoktan Masih Bersaudara Kandung Dengan Hazarmawet Atau Hadramaut Wadikla Wa Uzzal Ya Jadi ini semua Adalah Anak Anak Keturunan Dari Siapa Yoktan Atau Kahtan Nah Masalahnya Mereka itu Wilayah Kekuasaannya Itu Sampai Kemana Nah Disini dikatakan Pak Edy Ayat 30 Beliau Jelaskan ya Jadi Kekuasaan Mereka Kediaman Mereka Tempat Yang Mereka Diam Yang Mereka Kuasai Itu Dari Mekah Hingga Kekawasan Madinah Hingga Kekawasan Pegunungan Sebelah Timur Ini Penjelasan Dari Rebay Sadia Gaon Beliau hidup pada abad keberapa Abad keberapa tadi Abad ke Sepuluh Masehi Oke Kalau dihijriahkan Sama dengan abad Keempat Hijri Oke Satu zaman dengan Ubaidillah Satu zaman dengan Ubaidillah Bahkan Satu zaman Dengan tokoh Muslim sendiri Siapa itu Ini Abil Mundir Hisham Bin Muhammad Ibn Sa'ib Al-Kalbi Beliau meninggal Tahun 304 Hijri Jadi Beliau penulis Kitab Al-Asnam Kitab Berhala Oh ini kitab Berhala Ini kitab Berhala Jadi orang-orang Penyebab Penyebab Berhala Waktu itu kan Memang banyak Ya Masuk ke Mekah Bahkan Banyak dipajang Di Ka'bah-ka'bah Itu gimana Kisahnya Ini Nah Ini belum saya jelaskan Kita baru bahas Mengenai Kawasan Wilayah Yang dikuasai Oleh Kawas Oleh Suku-suku Keturunan Yoktan Kaum Arab Yaman Ini Dikuasai Mereka menguasai Sampai ke kawasan mana Ke kawasan Hijaz Apakah itu terbukti Atau tidak Berasakan dokumen Nah Kita lihat Kalau Rebay Saadiagaon Tadi Mengatakan Mereka itu Menguasai Mulai dari Kawasan Mekah Sampai Ke kawasan Madinah Sampai Ke kawasan Pegunungan Wilayah Timur Coba kita Lihat Dari peta Dari Claudius Petolomius Ini peta Abad kedua Masehi Beliau Lahir Tahun 100 Masehi Meninggal Tahun 170 Masehi Sudah bisa menciptakan Peta Peta ini Persis seperti yang Ditulis oleh Rebay Saadiagaon Bagaimana penjelasannya Coba lihat Disini ada Makuraba Ini sama dengan Mekah Sementara disini Di atasnya Di utaranya Ada Yatriba Yang ini kota Yatrib Sama dengan Al-Madinah Jadi Orang-orang Keturunan Dari Yoktan Orang-orang Arab-Yaman itu Merangsak Sampai Kekawasan Makuraba Atau Mekah Sampai Kekawasan Madinah Atau Yatriba Atau Yatriba Sampai Kekawasan Wilayah Timur Coba perhatikan Wilayah Timur Kan kesana Lihat disini Sampai Kawasan Timur Ada Nama Suku Besar Katanite Siapa Ini Katanite Kahtan Jadi Betul Apa yang dikatakan oleh Reba Sadia Gaon Tidak ada Perbedaan Penjelasan Dari Peta Claudius Ptolemius Yang mewakili Seorang Leksikograf Seorang Ahli Geografi Dari Kekaisaran Romawi Atau Imperium Bizantium Abad Kedua Masehi Hingga Abad Ke Sepuluh Masehi Yakni Rabai Sadia Gaon Bayangkan Abad Kedua Masehi Sampai Abad Ke Sepuluh Masehi Datanya Sejalan Berarti Ini Sudah Suhrah Wal Istifadah Bahwa Sekali Lagi Narasi Kekuasaan Yang Dikuasai Oleh Kaum Arab Yaman Yakni Kaum Kahtan Kaum Keturnan Kahtan Itu Sampai Kekawasan Mekah Sampai Kekawasan Medina Hingga Ke Pegunungan Wilayah Timur Buktinya Disini Ada Kata Nama Suku Besar Kata Niti Kahtan Berarti Sekali lagi Kata Kuncinya Apa Kalau Dalam Imur Pesantren Bayangkan Mulai Abad Kedua Sampai Abad Kesepuluh Sudah Terbukti Abad Kedua 3 4 5 6 7 8 9 10 Berapa Abad Ini 8 9 900 tahun Narasinya Tidak Berbeda Antara Versi Romawi Dengan Versi Yahudi Sama Berarti Ini Sangat Sangat Suhroh Wal Istifadok Sangat Masyur Dan Sangat Dikenal Oke Padahal Kita Tahu Kawasan Mekah Kawasan Medina Itu Apakah Sebenarnya Wilayah Kaum Keturunan Yaktan Sebenarnya Bukan Itu Kaum Keturunan Ismail Di Kawasan Hijaz Dari Mana Kita Bisa Identifikasi Nama Makuraba Ini Sama Dengan Nama Mekah Saya Ulangi Lagi Nama Makuraba Versi Claudius Ptolemius Sama Dengan Mekah Menurut Rebay Saad Diagawan Versi Yahudi Nama Iatripa Dalam Peta Versi Claudius Ptolemius Sama Dengan Madinah Menurut Rebay Saad Diagawan Oke Dan Ini Terletak Di Kawasan Hijaz Makuraba Atau Mekah Itu Dari Mana Asal Usulnya Kata Itu Muncul Nah Kita Lihat Pak Edy Kita Lihat Dari Data Yang Ditulis Oleh Rebay Saad Diagawan Sendiri Coba Saya Bukakan Dokumen Ini Ini Bahasa Ibrani Pak Edy Nah Kita Buka Data Ini kitab Orang Yahudi Bukan kitab Umat Islam Torat Hayim Oh Ini Torat Torat Hayim Disini Tertulis Hamisha Humsyet Torah Ya Dan Ini Diterbitkan Di Yerusalem Bukan Diterbitkan Di Jombang Pak Ini Terbitkan Yerusalem Oke Terbitan Yerusalem Kita bangun Masjid Nah Coba Sekarang Kita Lihat Kita Lihat Teks Yang Tertulis Di dalam Kitab Kejadian Pasal Kesepuluh Ayat Yang Ketiga Puluh Tempat Mereka Itu Menaklukkan Hingga Kawasan Mana Sampai Kawasan Mana Oke Ini Kaum Arab Yaman Kawasannya Sampai Kemana Kita Lihat Ayat Yang Ketiga Puluh Nah Disebutkan Begini Saya ulangi Lagi Saya ulangi Lagi Wahyihim Mushafam Mimeshah Be'akashifara Harhaqadam Itu cara bacanya begitu Pak Edi Sama seperti orang baca Al-Quran Dilagukan ya Nah begitu cara bacanya Kalau diterjemahkan Dan Mereka Mendiami Kawasan Dari Kawasan Mesha Hingga Menuju Kawasan Shefara Hingga Ke kawasan Pegunungan Wilayah Timur Oke Harhaqadam Pegunungan Wilayah Timur Rabai Sadia Gaon Dalam Penjelasan Radah Radah itu Rabai David Kimhi Berarti Bukan hanya satu orang ini Rabai David Kimhi pun menjelaskan Disini ada kata kunci Mudah-mudahan ini lebih jelas ya Nah dikatakan Umesha Targum Raf Sadia Gaon Zikrono Lifraha Makkah Ya Sheholachim Hayishmailim Lehok Sham Kalau diterjemahkan Umesha Dan tentang Mesha Apa itu yang dimaksud dengan nama Mesha Targum Raf Sadia Gaon Dalam tulisan Rebay Sadia Gaon Yang dimaksud buku yang tadi Ya Zikrono Lifraha Semoga ruhnya Disucikan Ya Jadi kalau orang yang di Itu sama dengan ada penghargaan Zikrono Lifraha Makkah Jadi Nama lain Mesha Itu adalah Makkah Sheholachim Hayishmailim Tempat pelaksanaan Syariat Kaum Ismail Lehoksham Yang disebut Perayaan Haji Namanya Nah Jadi disini itu Tempat perayaan Ibadah Haji Di zaman itu Di zaman sebelum era Islam Disebutkan disini Sudah rame Sudah rame Menjadi tempat lokasi Perayaan Akbar Bagi Upacara keturunan kaum Ismail Upacara keagamaan Kaum keturunan Ismail Berarti haji itu Belum Belum sejaman Nabi Muhammad Sudah dilakukan Sudah dilakukan oleh kaum Bani Ismail Tapi Kawasan ini Kemudian Ditaklukkan Atau dikuasai oleh kaum Arab Yemen Secara geografis Secara geografis Ditaklukkan Dan dikuasai Mulai dari Kawasan Mekah Sampai kawasan Mendina Hingga ke kawasan Bilayah Timur Baik kali Saya potong sebentar kali Kalau dulu Kaabah ini Sudah menjadi pusat Ibadah Bahkan Disebut tadi Ada ibadah haji Kemudian Kapan itu munculnya Berhala-berhala Karena waktu di zaman Nabi Muhammad Kaabah ini Sudah penuh berhala Ini Ini pertanyaan bagus Ini Ini pertanyaan bagus Dan ini seringkali Kita lupa Kalau Berdasarkan Informasi dokumen Yang saya Share tadi Yang kita bicarakan Kaum Arab Yemen Yang merupakan Kaum keturunan Kahtan Yang disini disebut Dengan sebutan Kahtanite Ini kan sebetulnya Wilayahnya itu Sampai ke Arah selatan Makanya ada nama Hadramaut Iya kan Yang kemarin kita bahas itu Hatramonitai Coba Coba cek Ya Nah disini Coba Ini kan kawasan Paling selatan Ya Ada Katramonitai Ya Katramonitai Kalau yang sebelah sini Ini wilayah Hijaz Pak Edi Makanya disini ada Suku Besar yang namanya Kasanitai Kasanitai Itu Bani Kois Kalau Katramonitai Bani Kahtan Kalau Hatramonitai Itu Bani Hadramaut Itu Untuk 12 Putra Ismail Itu tersebar disini Tersebar di wilayah Hijaz Dan tersebar Di wilayah Najat Nah coba Coba agak Ke Apa Atas Nah Disini Ada Suku Yang disebut Suku Asateni Ini Bani Asad Dan itu Keturunan Ismail Jadi keturunan Ismail Itu di wilayah Ini Wilayah Hijaz Dan wilayah Najat Bahkan disini tertulis Ada Nama Kawasan Yang disebut Katara Yang sekarang Menjadi negara Katar Jadi sebetulnya Katar itu Sudah eksis Pada abad kedua Nama itu sudah Sudah ada Sudah ada Iya Jadi sekarang itu Bukan Bukan negara yang baru Katar itu Negara lama Tapi kerajaan Waktu lama dulu ya Berarti munculnya Sama dengan Mekah Dan Medina Oh iya Sezaman ini Termasuk Makuraba Iyatripa Iya kan Ini luar biasa nih Dokumen Pak Edy Cuma masalahnya Kita gak akrab Dengan dokumen Padahal ini dilukis Pada tahun 200an tadi ya Iya Ini Ini Apa Map yang Diperbarui Bentuknya Bentuknya Tampil Yang aslinya kan Burung ini ya Tapi ini Yang lama Yang lama ya Tapi namanya tetap sama Iya Makanya disini Maka disini Coba yang lama Yang lama Yang lama Nah disini muncul Ioli Siti Ini Bani Ilyas Jadi Ioli Siti Bani Ilyas Keturunan siapa? Nabi Ilyas Keturunan Nabi Ismail Sama Oh maksudnya Bukan Nabi Ilyas Oh namanya ya Kan ada Fikr bin Malik Bin Nadir Bin Kinanah Bin Huzayma Bin Mudrika Bin Ilyas Oh namanya Bin Mudor Bin Nizar Bin Ma'at Bin Adenan Dan seterusnya Ya kan Bani Ilyas Ini Ioli Siti Ini Asateni Bani Asat Ini Temi Tamim Bani Tamim Keturunan Ismail Jadi keturunan Ismail Menyebar ke sini Tapi keturunan Yoktan Yang sebetulnya Kekawasan Agak Selatan Merangsek Sampai Kekawasan Kaum Bani Ismail Secara geografis Dikontrol Dikuasai Ya Ini baru Wilayah Tetapi secara Teologis Secara teologis Secara keagamaan Ini kan pusat Tapi Ini kan sebetulnya Pelaksanaan ibadah haji Kalau menurut catatan Dari kalangan Yahudi Dan itu Tidak ada berhala Masih belum ada Kaum Bani Ismail itu Perayaannya Tanpa Melalui Penyembahan Berhala Pertanyaannya Kapan Penyembahan berhala itu Ternyata Penyembahan berhala itu Mulai muncul Diperkenalkan Oleh Seorang tokoh Yang berasal Dari kalangan Kaum Arab Yaman Dari mana kita dapat informasi Dari kitab Al-Asnam Ini kitab apa nih Ini kitab Al-Asnam Al-Asnam Itu kalau diterjemahkan Kitab berhala Jadi kalau kitab berhala ini Ada satu tokoh Ini ditulis tahun berapa Ditulis tahun Ini penulisnya Al-Kalbi Meninggal Wafat tahun 304 Masih Berarti buku ini Ditulis tahun 300 304 Masih Ini sezaman dengan Imam Ubaidillah Yang katanya Imam Ubaidillah Meninggal tahun berapa 383 Hijri Ini 304 Hijri sudah meninggal Berarti sebelum Ubaidillah Meninggal Itu meninggal Buku ini sudah ditulis Sudah ditulis Tapi ini cetakan baru Ya ini cetakan baru Tapi ini buku lama Manuskripnya lama Karena penulisnya aja Meninggal tahun 304 Hijri Sezaman Sezaman juga dengan Terbaik saat dia gaon Ini menceritakan masalah Berhala-berhala Iya Berhala-berhala Itu masuk ke kawasan Mekah Diperkenalkan menjadi Sesuatu agama yang menyimpang Yang baru Itu oleh seorang tokoh Yang bernama Amru bin Harith Dan ini berasal dari Komunitas Yang disebut Bani Jurhum Siapa itu Bani Jurhum? Sama dengan Hadoram Siapa itu Hadoram? Saudara kandung Dari Hazar Mawed Hadoram Mawed Anak keturunan siapa? Anak keturunan Kahtan Orang-orang Arab Yaman Kalau begini Bagaimana kita bisa Belajar serius? Faktanya memang begini Yang terjadi Itu mungkin bisa dibacakan Lengkapnya gimana Ayat itu tadi Wali? Ini ada nama muncul Jelas disebutkan Orang yang pertama Memperkenalkan Penyembahan ibadah berhala Ini Amru bin Harith Namanya Dan ini sampai Ke kawasan Kaabah Yang memerintah Kawasan Al-Kaabah Dan itu mengganti Ajaran yang Sifatnya monoteistik Tauhid Menjadi Apa itu? Dimasukin berhala Berhala-berhala itu dimasuk Terus ada keterangan Yaman disitu? Disebutkan Jurhum Jadi tidak Dengan kata-kata Yaman Tapi dengan istilah Jurhum Tapi kalau disebutkan Jurhum Dimana itu? Kawasan Yaman Jurhum itu maksudnya? Nama kawasan Sama dengan Hadramaut tadi Jadi Hadramaut Jurhum Itu kawasan Arabia bagian selatan Bisa dalam sini Jadi Hatramonitai Itu Di kawasan Arabia Selatan Disini kan? Ini laut Hadramautnya Tapi kalau disini Kawasannya disebut Katramonita Atau Hadramaut Ini disebut El-Sari Kalau sekarang namanya Kawasan Al-Asir Al-Asir Ini disebut El-Sari Ini kawasan mana? Sebelah selatan Tapi lebih ke arah Hijaz Selatannya Hijaz Jadi sebetulnya Kalau kita buka dokumen-dokumen lama Ketemu semua Pak Idy Kapan Kaum keturunan Ismail itu Mendiami kawasan Hijaz Sejak kapan Kawasan kaum keturunan Ismail itu Direbut oleh kaum Keturunan Keturunan Yoktan Dikuasai kawasan itu Dari Mekah sampai Mwandina Sampai ke kawasan Wilayah Bagian Timur Dan bukan hanya Wilayah kaum keturunan Ismail Tempat peribadatan Kaum keturunan Ismail Yang Hanif Yang Tidak ada penyembahan Ibadah berhala Mulai dimasukkan Ibadah-ibadah asing Ajaran aslinya tergusur Akhirnya Ajaran Yang asli itu menjadi Tergusur Tergusur Dan itu terjadi sebelum Era pra-Islam Pak Idy Jauh ya Jauh sekali Jauh Bahkan sebelum Munculnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau kan disebut Lahir Tahun Gajah Kenapa disebut Tahun Gajah Karena pada saat itu Orang-orang Arab Yaman Yang sudah masuk Kristen itu Mau merebut kembali Kaabah itu Dan mau diganti Menjadi Tempat ibadah Kristiani Tapi Berhasil atau gagal Gagal ya Karena mungkin Dia melihat Dulu Zaman Nenek Moyang Dulu mereka Kaabah ini sudah mereka kuasai Kemudian mau diserbu Mau dikuasai kembali Tapi akhirnya gagal Nah ini yang terjadi Di masa lampau Pak Idy Dari sisi apa? Dari dokumen-dokumen Yang kita baca Abad yang Sezaman Bahkan ini dokumen eksternal Pak Idy Iya kan? Ada dokumen Yahudi Dokumen eksternal Ada dokumen Yunani Romawi Eksternal Ada dokumen Islam Eh internal Coba bayangkan Kita bicara itu selalu Merujuk pada tiga kata kunci Dokumen sezaman Dokumen internal Dokumen eksternal Ini Metodologi Filologi Ya Bukan Bicara soal Mana ahli nasab Yang bicara mengenai dokumen sezaman Itu Metode Nasab Nasab Ilmu nasab Silahkan Silahkan saja Silahkan itu Menjadi penelitian tersendiri Tapi kalau ditanya Sebagai seorang Filolog Maka saya akan Jawab dengan Metodologi Filologi Harus menghadirkan Dokumen Sezaman Dokumen Internal Dan dokumen eksternal Ya Ya karena Kalau kita runut Ini Pak Ali ya Dari Ajaran Hanifnya Bani Ismail Kemudian Kaabah bisa sampai dimasuki Berhala Yang dibawa dari Kelompoknya Orang-orang Orang-orang Arab Yaman tadi ya Sebetulnya Kalau kita Merunut ke atas Itu kan mereka Berdua itu kan Masih saudara Dari Dari Nabi Nuh ya Ya Keturunan Nabi Nuh Tapi mungkin Dalam perjalanannya Waktu Itu Mereka ada yang Menyeleweng Berarti Pak Ali Kemungkinan Dari Keturunan Ismail Ini masih tetap Hanif Masih menyembah Tauhid Tetapi terganggu Dengan kelompok Yang lain Yang sudah Menyeleweng Tadi ya Ya Jadi secara Keagamaan Sebetulnya Ini potret ya Potret Yang dapat Kita lihat Dari penjelasan Tokoh-tokoh Besar Yang hidup Pada masa Abad ke Tiga Hijri Abad ke Empat Hijri Dan memang Kaabah Waktu itu Sebagai pusat Keagamaan Kaum Ismail Itu kan disebut Sebagai Ibadah Perayaan Haji Atau Lehokshem Sudah diketahui oleh Orang-orang Bani Israel Itu tahu Itu tempat yang Suci Sakral Dokumennya tadi Warisan bagi Kaum Ismail Dari abanya Yakni Ibrahim Atau Ibrahim Atau Abraham Tapi kemudian Dirusak Dimanipulasi Dieksploitasi Bahkan Dicemari Dengan Ibadah-ibadah Asing Penyembahan Ibadah berhala Dan yang Memperkenalkan Adalah Tokoh Dari Kalangan Keturunan Yoktan Yoktan Keturunan Yoktan itu Yang menguasai Kawasan Mulai dari Mekah Sampai Medina Sampai ke Kawasan Wilayah Timur Yang sebetulnya Mereka Mereka itu Awalnya Dari sini Dari Wilayah Selatan Berarti Kalau kita Melihat Pola Ibadah Atau Haji Ini Karena Nabi Ibrahim Kan punya Dua anak Ismail Dan Iska Itu Kalau tidak Salah Di Alkitab Pun Itu disebut Yerusalem Itu ada Ibadah Haji Juga Ada Berarti Dua orang Anak Ini Sebetulnya Sudah Diwarisi Dari Bapaknya Nabi Ibrahim Sama-sama Mempunyai Tempat Ibadah Masing-masing Iska Hajinya Di Yerusalem Ismail Hajinya Di Mekah Seperti itu Tapi itu Nanti kita bahas Lebih Konkret lagi Di tema Berikutnya Tapi yang penting Di sini Mekah Itu bukan Kawasan Yang asing Sudah Dikenal Bahkan Minimal Di sini Muncul Nama Makuraba Karya Dari Claudius Petolomius Dikuatkan Dengan Tokoh Yang bernama Rebay Saat Dia Gaon Memang Menyebutkan Kata Mekah Dan Mekah Itu Dari kata Mesha Kan Di situ Sementara Mesha Itu sama Dengan Masa Salah Satu Di antara Keturunan Ismail Ismail Jadi Anak-anak Ismail Itu kan Ada Kedar Ada Nebayot Ada Masa Ada Duma Nah Masa Dan Mesha Itu Sama Sebagaimana Yang dimaksudkan Dalam ini The GPS Torah Commentary Sama Dalam Tekstnya Jadi Itu Sebetulnya Wilayah Kaum Keturunan Ismail Nama Mesha Itu Kemudian Menjadi Makkah Kemudian Menjadi Makoraba Jadi Makoraba Makkah Mesha Itu Satu Satu Objek Yang sama Dan itu Merujuk pada Kaum Keturunan Ismail Tapi Kemudian Dikuasai Oleh Kaum Jurhun Atau Hadoram Dan itu Masih sodara Kandung Dengan Hadoramaut Keturunan Dari Kahtan Atau Yoktan Berarti Sampai Akhirnya Dulu kan Masing-masing Tempat itu Kayaknya Punya Sesembahan Dewa-dewa Kemudian Patung-patung Itu mungkin Dari luar ini Yang masuk Iya Betul Jadi Di Mekka itu Kalau kita Lihat dari Tradisi Islam Itu kan Sebetulnya Tidak ada Berhala Sama sekali Tapi Kemudian Dirusak Dengan Penyembahan Ibadah Asing Dengan Berhala-berhala Jumlahnya Tidak tanggung-tanggung Pak Edy 360 Berhala Coba bayangkan Ada yang Di dalam Kaabah Ada yang Di luaran Kaabah Di sekitaran Kaabah Bayangkan Kerusakannya Bagaimana itu Ini tahun Sebelum Yesus lahir Ini peta Setelah Yesus lahir Maksudnya Waktu Kaabah Terjadi Pengasukan Berhala-berhala Itu sebelum Yesus lahir Oh jelas Sebelum Sebelum Cuma Tepatnya Tahun berapa Kita gak bisa Spekulasi Berarti kalau ada Kemarin dibahas Di dalam Kaabah Ada lukisan Yesus Ada lukisan Maria Itu udah Itu baru Era berikutnya Era berikutnya Bahkan Ibadah Penyembahan Terhadap Patung Maria Gambar Lukisan Maria Itu terdokumentasi Di dalam Tradisi Islam Pernah Jadi Gambar Bunda Maria Menggendong Bayi Yesus Itu ada Dalam lukisan Dinding Kaabah Ada Suatu saat Akan kita bahas Jadi sebetulnya Ibadah yang Suci Itu dicemari Pelopernya Adalah Kaum Bani Jurhum Dan itu Keturunan Dari Yoktan Saudara Kandung Hadramaut Berarti Penara Penara Masuk Itu Abad Keberapa Saya tidak Bisa menentukan Sejak Tahun Berapa Tapi Yang jelas Sejak Era Pra-Islam Bahkan Ini Sudah Menjadi Kebiasaan Yang bertahun-tahun Turun-temurun Turun-temurun Sampai Ketika Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mendapatkan Risalah Terakhir Dia bersihkan Semua Berhala 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 Berarti Ini Menuduh Tuduhan Mbak Ali Bahwa Orang-orang Yang tidak Suka Dengan Islam Mereka Menuduh Bahwa Kaabah Itu adalah Tempat Kumpulnya Berhala Berhala Mereka Tidak Tahu Awalnya Sebetulnya Awalnya Ini Milik Dari Keturunan Ismail Yang Dirusak Oleh Keturunan Arab Yaman Sehingga Mereka Ini Memperkenalkan Ibadah Baru Penyembahan Terhadap Berhala Dan itu Diawali oleh Toko besarnya Dari kalangan Arab Selatan Arab Yaman Tadi disebutkan Itu ya Dan itu ada Dokumennya Ada dokumennya Dan dokumennya Itu dokumen Lawas Dokumen kuno Ini Tahun 304 Hijri beliau Wafat Siapa itu Al-Kalbi Siapa yang gak tahu Kitab Al-Kalbi Kitab Al-Asnam Iya Jadi kita ini Bicara By data Pak Idy Bukan Sekedar cerita Kalau ini Mempelopori Masuknya Berhala Tahun 300 Lahirnya Nabi Tahun 600 Berarti 300 tahun Ini dikuasai oleh Berhala-berhala Ini Enggak Maksudnya Sang tokoh ini Meninggal Tahun 304 Hijri Berarti Sebelum tahun ini Dokumen itu Dia kumpulkan Dokumen ini Beliau kumpulkan Masa sebelum Islam Itu seperti apa Semua tercantum Di sini Dan ini Dijadikan Semacam Buku Wajib Untuk memahami Bagaimana Peribadatan Yang Paganistik Itu mulai Diperkenalkan Di wilayah Mekah Oleh siapa Orang-orang Keturunan Bukan Keturunan Kaum Ismail Jadi ibaratnya Kaum keturunan Ismail Dapat imbasnya Saja Dari orang-orang Yang bukan Keturunan Kaum Ismail Yang memperkenalkan Ibadah baru Melalui penyembahan Berhala Itu di zaman dulu Sudah seperti itu Kalau di zaman Modern Kalau zaman sekarang Mungkin caranya Sudah dipermodern lagi Ya modern lagi Ya salah satunya Dengan Kuburan-kuburan itu Itu kan sebetulnya Orang-orang saleh Ya kan Orang-orang saleh Dulu penyembah berhala Itu kan Orang-orang saleh juga Sama Berhala itu kan Sebetulnya orang saleh Kemudian Dipatungkan Alasannya mereka Mereka Kalau ditanya Di dalam Al-Quran Masih menyebut Masih mempercayai Tuhan Mempercayai Allah Tetapi Hanya melalui patung ini Dia minta Safaat Kan apa bedanya Dengan sekarang Kayaknya Mirip-mirip Saya tidak Boleh menjawab Karena Ini Bukan Bukan lahan Lahan saya Bukan bidang saya Silahkan itu yang Punya Apa ya Kepedulian Itu membahas itu Para Kiai Para Ustadz ya Saya hanya kajian filologi saja Tapi yang jelas Dari kajian ini Kita bisa melihat Sejarah Islam Yang dulu Sudah lurus Kemudian dimasuki Dari luar Bahkan bertahun-tahun Itu Mekah Yang dulu Tauhid Seperti itu Bisa kemasukan berhala Luar biasa Itu berarti Sejarah berulang Tapi dalam bentuk yang lain Jadi sejarah itu Berulang Tapi dalam bentuk lain Jangan lupa Jas merah Apa itu Jas Jangan lupa sejarah Kata Bung Karno ya Baiklah Saudara-saudara Sekalian Menarik ya Disini Sekaligus Kita menjawab Tuduhan Dari orang-orang Yang tidak suka Dengan Islam Mereka Orang-orang Para apologet Sering-sering Menuduh Islam Terutama Kaabah Itu adalah Pusat berhala Karena Disana Sebelum Nabi Muhammad Hadir Dan membersihkan Mekah Atau Kaabah Memang banyak berhala Bahkan jumlahnya Ada 300 Lebih Tadi sudah kita bahas Kapan Berharap-berhala itu masuk Dan ternyata Ada tokohnya Dan ini menjawab Bahwa sebetulnya Kaabah itu Bukan berawal Dari orang-orang Penyembah berhala Bukan dari keturunan Ismail Bukan dari keturunan Kaum Ismail Tetapi memang asli Dari keturunan Ismail itu Tauhid Dulu Sudah dilakukan Ibadah haji Sudah dilakukan Ibadah haji Jauh sebelum Nabi Muhammad Hadir Bahkan Islam Hadir Itu sudah dilakukan Ibadah haji Tetapi Ada masuk Budaya lain Yang merusak Ajaran Tauhid Dari Nabi Ismail Sehingga Puluhan tahun Mungkin ratusan tahun Berhala-berhala itu Bisa berhasil Masuk ke sana Dan mempengaruhi Tata cara ibadah Rusak semua Dan akhirnya Alhamdulillah Berkat Nabi Muhammad Bisa dibersihkan kembali Dan sampai hari ini Kaabah sudah Bisa dilakukan Ibadah haji Kembali Jadi ini sekaligus Menjawab tuduhan Bahwa Kaabah itu Awalnya adalah Tempat pusat Berhala Bukan ya Pertama itu Memang Tauhid Tauhid Dari Ismail Dari Ibrahim Tetapi Kemasukan Orang-orang dari Keturunan lain Bukan kaum keturunan Ismail Yang memasukkan Itu ajaran baru Iya Yang kemarin kita bahas Itu ya Yang dari keturunan Yoktan Yoktan Ini adalah Arab Dari Yaman Hadramaut Kemudian Jurhum Kita berbicara Yaman Di sini bukan Kita menjet Salah satu kelompok Yang sekarang lagi Bersetru tidak ya Kita membahas sejarah Di sini Dan itu ada dokumennya Pak Ali tidak Ngarang-ngarang Di sini Ya Gitu Pak Ali mungkin Ya Saya kira sudah Cukup Dan lengkap Informasi yang saya sajikan Silahkan Kalau seandainya Ada yang Mau Ikut Mencermati Paparan ini Saya kira itu lebih baik Karena kita semakin Melengkapi data Atau mungkin ada yang bertanya Silahkan komen-komen ya Bertanya yang bagus saja lah Jangan Jangan menghina Jangan memojokkan Apalagi Yang tidak tahu Seakan lebih pintar Ya kita harus bersabar Pak Ali Karena masyarakat kita ini beragam Ada yang sangat cerdas Ada yang cerdas Ada yang tidak mau dicerdaskan Pokoknya Nah kalau sudah tidak mau dicerdaskan Kita harus tetap bersabar untuk mencerdaskan Jangan Jangan merasa kita tidak bisa mencerdaskan Kemudian kita tinggalkan mereka Tidak Kita akan tetap merangkul semua Supaya semakin cerdas Bahwa agama itu bukan doktrin Agama itu dengan pertanggung jawaban Nalar Supaya agama kita ini memang kelihatan Mutiaranya Supaya tidak dianggap remeh oleh orang-orang Hanya sekedar doktrin Hanya dongeng Hanya ini Hanya itu Kemudian percaya dengan Apa itu Cerita-cerita halu Halusinasi Kurofat Dan lain sebagainya Agama kita Tidak memperkenalkan itu Agama kita sejarah Real Real Bukan karangan Bukan karangan Bukan dongeng Bukan dongeng dari dewa-dewa Ya Dari dewa-dewa Baiklah saudara-saudara Sekalian Sekali lagi Saya ingatkan bahwa Yayasan Pembina Mu'alaf Saat ini masih Membangun masjid Dan pembangunan ini Sempat tersendat-sendat Karena kekurangan dana Jadi Seperti text line yang selalu berjalan Di depan anda Ini kita selalu mengetuk Siapapun ya Baik itu Anda mau nyumbang 10.000 20.000 Atau 100 Atau berapa Itu kita terima dengan Dengan senang hati Dan Untuk mereka yang sudah Menyumbang kepada kami Kami ucapkan banyak-banyak Terima kasih Semoga Anda sekalian Selalu dirahmati Dan diberkahi oleh Allah SWT Dengan rezeki yang Melimpah Dan untuk yang ingin Donatur Kepada pembangunan Masjid kami Silahkan donasi Di rekening Bank Syariah Indonesia Di nomor rekening 111 888 9971 Atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Surabaya Mungkin sudah cukup Pak Ali ya Saya kira sudah cukup Mudah-mudahan Bisa dipahami Baik Terima kasih Semoga pertemuan ini Ada manfaatnya Dan mohon maaf Jika ada salah kata Wabillah Taufik Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh